untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat dua OS pada satu komputer disini saya memberikan contoh dengan menggunakan Windows 7 tentu saja jika kalian menggunakan OS yang lain tidak ada masalah sebelum itu ada hal yang harus kalian ketahui yaitu pada start menu kalian ketikkan disk management disini kita memiliki system reserve dan local disk C tempat dimana file Windows 7 ada yang harus kalian ketahui adalah untuk membuat dua OS kalian harus memiliki tempat penyimpanan yang kosong disini sisanya adalah 22,68 GB jika kalian memiliki dua hard disk kalian bisa menggunakan tempat penyimpanan yang satunya lagi jadi tidak perlu menggunakan hard disk yang ini atau tempat penyimpanan yang sudah memiliki OS Windows tentunya juga bukan tempat penyimpanan yang sudah di partisi tetapi jika kalian hanya memiliki satu tempat penyimpanan sekarang kita akan melakukan partisi caranya adalah kalian klik kanan kalian pilih shrink volume selanjutnya disini sisanya adalah 22,68 GB kita akan masukkan 20 GB misalkan kita pilih shrink sekarang sisanya adalah 3 GB itulah kenapa lebih baik kalian menggunakan bukan satu tempat penyimpanan di partisi atau dibagi tetapi karena ini hanya contoh kita akan lanjutkan sekarang disini kita sudah memiliki tempat penyimpanan yang kosong kita akan melakukan instalasi OS Windows 10 tentu saja untuk mempersingkat waktu kalian siapkan OS Windows 10 yang sudah kalian buat bootable-nya di flash disk selanjutnya kalian tancapkan flash disk kalian ke komputer tentu saja karena saya menggunakan virtual OS saya akan langsung memilih Windows 10 caranya tidak jauh berbeda sekarang kita akan lakukan booting disini jika kalian menggunakan versi MBR kalian tekan tombol apa saja sedangkan jika kalian menggunakan versi GPT kalian harus masuk ke BIOS dan memilih boot priority sebagai contoh disini tempat penyimpanan yang berisikan OS jika kalian tentu saja hard disk ataupun SSD memiliki urutan 0 atau paling atas sedangkan yang berisikan OS Windows pada flash disk pada port 1 atau urutan 2 kembali ke sini kita lakukan instalasi tempat penyimpanan di sini kita akan memilih custom di sini sekarang di sini kita akan memilih tempat penyimpanan yang sudah kita bagi dan masih kosong kalian bisa memilih New atau tekan tombol Next sekarang kita pilih New Apply untuk menggunakan semua tempat penyimpanan yang ada sekarang kita pilih Next dan tunggu sampai proses instalasi selesai sudah selesai kita restart sekarang di sini seperti yang kalian lihat kita bisa memilih apakah ingin masuk ke Windows 7 atau 10 tentu saja kita masuk ke Windows 10 Hi there I'm Cortana and I'm here to help a little sign in here a touch of Wi-Fi there and we'll have your PC ready for all you plan to do Sudah selesai sekarang kita pergi ke System Configuration pada bagian boot di sini kalian akan menemukan kita sudah memiliki dua boot yaitu Windows 10 dan Windows 7 Windows 10 Windows 10 di Local Disk C Windows 7 di Local Disk D sekarang kita restart kita pilih Windows 7 nilai kita mulai kita pergi ke System Configuration kita pergi ke System Configuration sekarang di sini Local Disk C adalah Windows 7 local disk E adalah Windows 10 tidak ada masalah ini adalah membuat dual boot di OS Windows apapun versinya apakah kalian mengetahui apa kegunaan menggunakan dual boot ini kegunaan dual boot adalah untuk mencoba atau jika kalian ingin menggunakan Windows versi lain di dalam satu komputer tentu saja cara ini bisa kalian gunakan untuk mencoba apakah komputer kalian bisa menjalankan OS Windows dengan versi yang lebih tinggi misalkan dari Windows 7 ke Windows 10 tentu saja jika tidak kuat spesifikasinya kalian bisa kembali menggunakan Windows 7 dan menghapus Windows 10 termasuk menghapus dual boot yang akan kita lakukan selanjutnya kita sudahi pejaran kita, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih